assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel serangga dimana kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda sudut pandang para serangga di episode kali ini kita akan membahas si ahli kamuklasif lalang sembah jenis ini termasuk dalam taksonomi triogrotat atau lebih spesifiknya ia bernama Heroboter Gematus dari familia Haimeno Podidae dengan Ordo Mantodea selamat menikmati selamat menikmati atau dalam bahasa Inggris ia dikenal dengan nama Flower Mantis belalang ini memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan belalang lainnya berikut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh belalang ini ia memiliki motif seperti bunga pada sayapnya lalu ia juga memiliki motif belang pada kaki dan tubuhnya 3 ia juga memiliki tubuh yang agak kecil jika dibandingkan dengan belalang-belalang sembah jenis lainnya dan dalam bahasa Indonesia ia dikenal sebagai belalang sembah bunga permata dengan kondisi tubuh yang seperti itu menjadikannya memiliki kemampuan yang hebat dalam berkamuflase ia sering menggunakan kemampuan berkamuflase untuk menghindari pemangsa serta saat ia berburu mangsa karena ia dapat mengecor calon mangsanya dengan menggunakan motif yang berada pada tubuhnya sehingga ia nampak terlihat seperti bunga di mata mangsa bahkan pemangsanya sayangnya saya belum mendapatkan video bagaimana cara ia berburu mangsa karena saat saya menemukan belalang sembah bunga permata ini saya tengah mengerjakan sesuatu hal sehingga tidak bisa berlama-lama dalam bermainingannya mungkin lain kali saya akan mencoba mengamati dengan lebih seksama dan baliklah kita kembali ke belalang sembah bunga permata mengapa belalang sembah bunga permata ini disebut sebagai si ahli kamuflase karena memang sangat sulit untuk menemukannya apalagi di alam bebas karena tubuhnya yang kecil serta motifnya yang belal itu cukup menyulitkan untuk kita menemukannya terlebih saat ia berada di alam bebas nah selain terkenal karena kalian sebagai si ahli kamuflase tidak terkenal dengan percantikannya maka tak heran jika saat ini mulai banyak orang yang ingin memeliharanya sekian penjelasan tentang serangga pada episode kali ini meski banyak kekurangan perihal informasi dalam video ini harap dimalui karena sangat sulit untuk menemukan informasi seputar serangga apalagi secara satu persatu bila teman-teman punya informasi terkait serangga khususnya jenis ini boleh ditulis di kolom komentar informasi dari teman-teman sangat membantu saya untuk menganggapi kekurangan informasi yang saya miliki serta nantinya akan saya masukkan dalam deskripsi juga sebagai panduan untuk video selanjutnya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati